yo yo sobat audio balik lagi di program audiopedia audio station nah kali ini ada beberapa pertanyaan dari follower kita nih yang tanya tips sih jatuhnya kalau kita cari audio interface itu yang diutamakan preamp nya dulu atau ADDI nya dulu oke mana dulu preamp nya atau ADDI nya ya kita mesti tahu dulu kegunaan keduanya nih apa sih manfaatnya preamp atau manfaatnya ADDA jadi yang pertama kalau preamp itu manfaatnya adalah dari singkatannya preamplifier jadi kita preamplifier kita menaikkan gain suara itu preamp itu menaikkan sebelum itu masuk ke ADDA jadi tugasnya si preamp ini menaikkan gain supaya jauh dari noise floor itu buat yang kedua ADDA ADDA ini singkatan dari analog digital to digital analog converter artinya merubah suara dari analog to digital untuk masuk komputer nah berarti dia kayak capture kamera kalau kalian tahu megapikselnya di kamera itu mungkin seperti itu resolusinya itu ditentukan oleh ADDA nya seberapa jernihnya yang di capture itu pasti tergantung ADDA nya tapi kalau seberapa bersihnya itu tergantung dari si preampnya kayaknya jadi kalau dibilang mana dulu sebenarnya susah sih karena sama-sama penting jadi kalau mau bagus itu preamp nya harus baik bisa naikin game dengan maksimum dari pada noise floor setelah itu di capture oleh ADDA nya pun yang maksimum gitu tapi kalau boleh ngomong sama mana duluan mungkin menurut saya ya preamp nya dulu sih karena buat apa di capture bagus kalau memang dasarnya juga udah jelek gitu dasarnya kalau suaranya itu noise nya banyak di capture sama ADDA yang megapiksel tadi kita ngomong itu tinggi ya tetap malah kelihatan gitu noise nya kebawah juga jadi memang preamp nya dulu dibagusin supaya signalnya bagus baru kita capture pakai ADDA yang maksimum tapi boleh nggak kalau kita mendahulukan ADDA tapi preamp itu kita pakai external oh sangat bisa kadang-kadang orang berpikir ini masalah investasi daripada preamp nya mungkin budget ya contohnya budget segini saya main aman dulu di ADDA nya dulu deh gitu supaya apa namanya biar aman dulu jangka panjang gitu nanti preamp nya kan bisa minjem atau bisa eksternal atau bisa upgrade berikutnya ya itu bisa aja memang sih kalau secara investasi mungkin ya ADDA tuh ibadah rumahnya dulu jantungnya dulu kita beli deh di order kan beliannya bisa nambah oke semoga terjawab ya pertanyaan dari follower kita nah kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain nih yang mau ditanyain tentang dunia audio bisa langsung aja tanyain di komen di bawah dan ikutin terus video-video Audiopedia kami di YouTube channel Audio Station bye